Ada yang menggelitik di otak saya belakangan ini. Saya merasa sepertinya ada target gedik yang lebih pantas saya posisikan di titik nol teleskopku, selain KKB yang bergerilia di pedalaman daerah rawan. Pejabat negara atau ASN yang terlibat sebagai pemasok logistik atau penyandang dana KKB, harusnya lebih pantas untuk ditindak secara tegas dan terukur. Selain sudah menjadi bahagian dari KKB, mereka juga pengkhianat bangsa. Semoga saja ada saat dan posisi yang baik untuk itu. Mendapat perintah penugasan khusus yang mendadak, sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Kami ditugaskan untuk memantau pergerakan KKB di suatu wilayah rawan, yang beberapa tahun yang lalu dikenal sebagai basis terbesar KKB. Pukul 4 lewat 20 WIT subuh, dengan perbekalan logistik untuk 4 hari, kami diberangkatkan dengan menggunakan helikopter. Pukul 5 lewat 15, kami tiba di suatu lokasi, lebih kurang 8 km dari rencana posisi pemantauan. Walau dalam sprint, tugas kami adalah untuk memantau pergerakan KKB, namun dalam kenyataannya, keberadaan kami di suatu daerah rawan, seringkali justru menjadi umpan sasaran dari KKB. Kami bergerak menjauh dari titik pendaratan. Pukul 6 WIT, saya mulai menganalisa kondisi medan di sekitar kami. Kemudian, kami merencanakan teknis dan strategi pemantauan. Kami mendirikan kamp di satu titik yang pas sesuai rencana. Di dalam kamp saya meletakkan baju jaket militer dan beberapa kaleng makanan ransum. Pukul 9 lewat 30, kami bergerak ke arah pepohonan, sekitar 200 meter dari posisi kamp. Kami memilih pohon yang pas untuk memantau lereng perbukitan dan mengawasi kamp. Sampai pukul 18 menjelang malam, tanda-tanda keberadaan KKB sama sekali tidak terlihat. Kami mendirikan kamp kedua di sekitar pepohonan. Malam itu lewat tanpa masalah apapun. Pukul 17 lewat 15 keesokan harinya, sayup-sayup kami mendengar suara orang-orang yang berbicara. Kemudian suara tersebut menghilang saat menjelang malam. Saya paham apa yang mungkin terjadi. Setelah minum kopi panas salam militer, kami memanjat pohon untuk tempat bertengger menikmati dinginnya malam. Syukur, malam itu hujan tidak turun. Tarikan asap sigaret masih terasa membantu untuk menghangatkan badan. Pukul 22 malam, saya memintarkan rekan waspada dan menarik hendel kokang senjata masing-masing untuk siap tembak. Suara kokang senjata saat akan menembak pada malam hari, rentan terdengar dari jarak 60 meter. Itu bisa berakibat patal. Musuh bisa keduluan menembak atau menghindar. Pukul 1, lewat 40 menit, tiba-tiba kami mendengar bunyi kerasak krusuk semak-semak dari arah sebelah utara posisi kami. Kami mengarahkan senapan kami ke arah bawah pohon di mana kami bertengger. Suara kerasak krusuk kemudian terdengar bergeser ke arah selatan, ke arah posisi kem pertama kami. Keadaan sekeliling kami sangat gelap, saya tidak dapat memastikan apa yang bergerak di bawah kami, hingga menimbulkan suara kerasak krusuk. Namun dari suara kerasak krusuk semak-semak yang terdengar tidak menyerep, kemungkinan besar itu adalah manusia, bukan binatang. Mungkin KKB sudah termakan umpan. Mereka akan menyergap kamp yang mereka duga sebagai tempat kami istirahat tidur. KEM memang sengaja kami posisikan terlihat dari arah dataran rendah di sebelah timur kami, agar dapat terlihat jelas dari pos-pos tinjau KKB. Kumpan kedua yang paling mematikan, siap menunggu mereka. Kira-kira lima menit kemudian, dua suara ledakan kembang api terdengar menggelegar dari arah KEM. Keempat rekan saya terkejut dan bertanya, suara apa itu komandan? Sebagai jawaban, saya menyalakan sigaret dan menghembuskan asapnya ke arah daun-daunan. Setelah mengetahui kamp ternyata kosong, salah seorang dari anggota KKB mengambil jaket militerku yang saya letakkan di dalam kamp. Ia terlambat menyadari, jaketku sudah terikat tali yang ujungnya saya kaitkan menahan hendel pemicu dua menas kecil yang tertanam 10 cm di dalam tanah. Saat jaket terangkat, tali pun terlepas dari hendel pemicu. Pukul 2 lewat 30 menit, kami turun dari atas pohon dan bergerak ke arah utara, menjauh dari lokasi KEM yang pasti sudah hancur lebur. Kali ini, misi kami berhasil tanpa satu butir tembakan senjata.